Shalom, kami senang sekali menyambut Bapak dan Ibu untuk kembali bergabung dan beribadah bersama dengan kami. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, kami mengucapkan selamat datang. Biarlah melalui ibadah ini, Rauh Kudus dapat bekerja di hati setiap kita dan mengubahkan kita semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk persembahan dan doa yang telah diberikan. Persembahan yang telah terkumpul dari sekolah Sion dan Gereja telah kami berikan ke Sinode GKKA untuk membantu korban di NTT dan NTB. Dan dengan ini, persembahan untuk korban bencana alam telah kami tutup. Bagi yang ingin tergabung dalam grup WhatsApp Warta Digital GKKA Makassar, dapat mendaftar dengan mengirim pesan WA, daftar Warta Digital, garing nama lengkap Anda, ke nomor sekretariat berikut ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah yang sebentar lagi akan berlangsung. Mari kita membuka suara kita untuk membuji Tuhan, dan mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah! Shalom Jumaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyatakan bahwa sungguh besar Allah kita. Bila ku lihat bintang kamar lapan, dan bunyi ku, ruiu ku dengar. Ya Tuhan ku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa ku, tak putus aku, tak putus aku, tak putus aku. Maka jiwaku pun memuji-Mu Sungguh besar kau alamku Ya Tuhan ku pabila ku renungkan Pemberianmu dalam penabut Ku terteguh bagiku dicurahkan Oleh putramu darahnya kudut Maka jiwaku pun memuji-Mu Sungguh besar kau alamku 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 Sungguh besar kau alamku Sungguh besar kau alamku Dengarkanlah firman Tuhan Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Kristus Yesus Tuhan kita Menyertai kita sekalian Amin Mari kita masuk dalam doa Allah Bapak yang di surga Pada saat ini kami datang kehadirat-Mu Dengan penuh kerendahan hati Menaikan segala puji syukur kami Kami mengucap syukur Tuhan Karena pada hari ini kami boleh datang kembali beribadah Dan memuji namamu Ampunilah segala dosa kami Tuhan Dan ubahlah hidup kami menjadi hidup yang baru Yang hidup seturut dengan kehendak-Mu Sekarang kami siap memuji Memuliakan namamu Dan mendengarkan firman-Mu Kami menyarankan ibadah kami Tuhan Dari awal hingga akhirnya Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat dipersilahkan duduk Tuhan Yesus berkata Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Mari kita dengan iman kita menyatakan Bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Salib di depan dunia ku tinggal Salib di depan dunia ku tinggal Salib di depan dunia ku tinggal Ku tak ingat Ku tak ingat Mari pada saat ini kita bangkit berdiri Dan bersama-sama dengan sepenuh hati Mengakui iman kita Pengakuan iman rasuli Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Kereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Mari pada saat ini kita Sama-sama menaikkan beberapa pokok doa kita Yang pertama Mari kita bersyukur untuk segala yang telah terjadi Dalam hidup kita Khususnya dalam setahun terakhir ini Mungkin ada banyak hal yang telah terjadi Dalam hidup kita Tetapi perlindungan Tuhan adalah nyata Dan kita masih bisa beribadah hari ini Itu semua karena anugerah Tuhan Dan yang kedua Mari kita berdoa untuk para majelis Yang mempersiapkan setiap ibadah Yang telah kita ikuti setiap minggunya Kita berdoa untuk rencana ke depannya Dalam pengadaan ibadah di gereja secara langsung Maupun secara online Berdoa untuk setiap tim yang mempersiapkannya Agar semuanya bisa berjalan dengan lancar Mari kita sama-sama buka suara kita Dan kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah terjadi Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Sepanjang pandemik ini Kami boleh dengan teguh melewatinya Dan kami sadar Tuhan Bahwa tanpa perlindunganmu Kami tidak mungkin kuat menghadapi semuanya ini Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaanmu Kami tahu Tuhan bahwa itu semua adalah anugerahmu Begitu banyak hal yang telah kami lewati Baik itu hal yang menyenangkan Maupun hal yang memberatkan kami Dan kami bersyukur Tuhan Bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan Untuk para majelis gereja tuh Yang sedang bekerja Untuk mempersiapkan setiap ibadah kami Baik itu ibadah online Maupun ibadah onsite di gereja kami Kami berdoa menyerahkan setiap tim yang mempersiapkannya Biarlah Tuhan mereka diberi hikmat kebijaksanaan Agar ibadah tetap bisa berjalan dengan lancar Dan setiap keputusan yang diambil Hanya untuk memuliakan namamu Dan inilah Tuhan doa-doa yang kami bawa Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktunya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Jemaat dipersilakan duduk Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berakhir di dalam hidup kita Dialah Tuhan yang menebus dosa kita Dan karena kita telah memutuskan untuk mengikuti dia Maka dia pun menjadi juru selamat kita Dan kita pun menjadi milik Yesus Kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan Yesus Tidak berakhir Tidak ada kuasa yang memisahkanku Yang menembusku Korban diri Ini ku miliknya Ini ku milik Yesus Dan Yesus milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Dulu aku selesai dalam dosa Yesus Yesus datang Bawa keselamatan Tidak ada lagi takut dan malu Ini ku miliknya Ini ku milik Yesus Dan Yesus milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Hati senang ku diselamatkannya Dahulu muda Kini ku bebas Yang tembusku Dengan darahnya Kini ku miliknya Kini ku milik Yesus Dan Yesus milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Kini ku milik Yesus Dan Yesus milikku Bukan hanya saat ini Namun selamanya Mari pada saat ini Kita bersama-sama membacakan Masmur 31 Ayat 2 sampai ke 9 Secara bergantian Dan saya akan membacakan Ayat yang genap Padamu Tuhan aku berlindung Janganlah sekali-kali Aku mendapat malu Luputkanlah aku Oleh karena keadilanmu Sedengkanlah telingamu Kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku Gunung batu Tempat perlindungan Kubu pertahanan Untuk menyelamatkan aku Sebab engkau Bukit batuku Dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun Dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku Dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkaulah tempat Perlindunganku Kedalam tanganmulah Kuserahkan nyawaku Engkau membebaskan aku Ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang Yang memuja berhala Yang sia-sia Tetapi aku Percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak Dan bersuka cita Karena kasih setia Sebab engkau Telah menilik Sengsaraku Telah memperhatikan Kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku Ketangan musuh Tetapi menegakkan kakiku Di tempat yang lapang Hanya Yesus Selah yang kita percayai Kepada dia Kita mempercayakan Seluruh hidup kita Dan kepada dialah Kita menyatakan Bahwa selamanya Kita akan setia Mengikutinya Ku percaya pada Yesus Dan rimannya yang bekal Ku bersandarkan janjinya Turut sabda yang mulia Yesus, Yesus Ku percaya Salamanya satia Yesus, Yesus Bindah mulia Oh tambah Merimanku Ku percaya pada Yesus Ku percaya pada Yesus Darahnya dicurahkan Hanya oleh karena iman Hatiku disucikan Yesus, Yesus Selamat menikmati Hanya mendapatkan Yesus bahagia hidupku Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia Shalom, salam terkasih jemaat Tuhan Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang sudah menyertai kita sekalian Memasuki hingga hampir pertengahan tahun 2021 ini Bagaimana pertolongan dan kebaikan Tuhan begitu nyata dan ajaib dalam kehidupan setiap kita Kalau kesetiaan dan kebaikan Tuhan sudah terwujud dalam kehidupan kita Bagaimana dengan respon dan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan Tema firman Tuhan pagi ini adalah komitmen mengikut Tuhan Yang terambil dari kitab dua raja-raja pasal 23 Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan Saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan kita satu dalam doa Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan kuduskan Saat ini kami dapat kembali berkumpul walaupun dari rumah masing-masing Tapi kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Untuk menerima segala hormat pujian kami Dan saat ini Tuhan kami mau menangkan hati dan pikiran kami Untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan Tuhan tolong kami Tuhan biarlah firmanmu ini dapat menuntun perjalanan iman kami Dalam mengiring Tuhan Dengar doa kami Bapak Kami panjatkan permohonan ini Dalam nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami Kami sudah berdoa Amin Membangun komitmen mengikut Tuhan Itu sangat penting dalam kehidupan setiap orang Kristen Khususnya pada saat-saat ini Apalagi setelah lama kita tidak beribadah Hari ini sudah banyak orang Kristen yang gagal Di dalam menjalankan komitmennya sebagai seorang pengikut Kristus Walaupun dia merasa hatinya Khususnya atau kesehariannya Namanya adalah seorang pengikut Tuhan Namun tidak disadari Dia sudah berjalan jauh terpisah dari Tuhan Atau mungkin saat ini dia sudah sedang tidak mengikut Tuhan Terdapat begitu banyak hal yang sudah mengambil posisi Tuhan dari kehidupan kita Kita sudah menggantikannya dengan begitu banyak hal yang tidak kita sadari Prioritas kita sudah bergeser Kesenangan kita, kenikmatan kita tidak lagi di dalam Tuhan Kita sudah terbiasa dengan hidup di zaman-jaman yang saat ini Saudara terkasih Hal yang serupa juga terjadi dengan umat Tuhan Seperti yang dikisahkan dari kitab dua raja-raja Pasal 23 ayat 1 hingga 25 Dimana bangsa Israel sudah jauh meninggalkan jalan Tuhan Suatu tempat yang dinamakan rumah Tuhan Di dalamnya diisi dengan benda-benda atau perkakas penyembahan berhala dan dewa-dewa Saudara terkasih Di dalam rumah Tuhan Sebenarnya yang tersimpan adalah kitab Taurat Namun karena hati yang sudah jauh daripada Tuhan Mereka memindahkan kitab Taurat itu Dan mereka menaruh hingga di tempat yang tersembunyi Bahkan di tempat yang sudah tidak kelihatan Dan dilupakan keberadaannya Kenapa? Karena disebabkan semakin banyaknya benda atau perkakas penyembahan dewa-dewa Yang sudah dimasukkan ke dalam rumah Tuhan Ketika Raja Yosia melakukan perbaikan rumah Tuhan Ketika dia membersihkan rumah Tuhan Di situ dia menemukan kitab Taurat Tuhan Tersembunyi di antara tumpukan benda-benda penyembahan berhala Ketika dia melihat hal ini Hatinya menjadi hancur dan remuk Kenapa? Rumah Tuhan yang seharusnya adalah tempat yang hudus Di sana Taurat Tuhan dibaca Taurat Tuhan direnungkan Taurat Tuhan disimpan Yang terjadi justru sebaliknya Taurat Tuhan tidak diketahui keberadaannya Lalu digantikan dengan apa? Digantikan dengan tempat perkakas penyembahan berhala Atau penyembahan dewa-dewa asing Ternyata pendahulu-pendahulu dari Raja Yosia Sudah meletakkan segala benda itu Untuk dewa Baal Untuk dewa Asyera Dan untuk segala tentara langit Raja-raja Yehuda Juga sudah mengangkat para imam dewa asing Untuk membakar korban di bukit pengorbanan Di kota-kota Yehuda Dan di sekitar Yerusalem Mereka membakar korban untuk Baal Untuk dewa matahari Untuk dewa bulan Untuk rahasi-rahasi bintang Dan untuk segenap tentara langit Dan rumah Tuhan waktu itu Sudah didirikan petak-petak pelacuran Tempat perempuan bertenun sarung Untuk Dewi Asyera Dan di situ juga Ada sebuah tempat untuk persembahan Dan anak-anak sebagai korban dalam api Untuk dewa Molok Di lembah Benhinom Dan di pintu masuk rumah Tuhan Terdapat banyak kuda-kuda Untuk dewa matahari Ketika Raja Yosia melihat Apa yang terjadi dengan rumah Tuhan ini Maka hatinya begitu hancur Oleh sebab itu Raja Yosia melakukan suatu hal Yaitu pembaharuan total Dari kehidupan yang sudah lama Menyimpang dari jalan Tuhan itu Saya mengajak kita membaca Kitab dua Raja-Raja 23 Ayat 1 sampai 3 Yang berbunyi demikian Sesudah itu Raja menyuruh orang Mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan Dan bersama-sama dia Semua orang Yehuda Dan semua penduduk Yerusalem Para imam Para nabi Dan seluruh orang awam Dari yang kecil sampai yang besar Dengan didengar mereka Yang membacakan segala perkataan Dari kitab perjanjian Yang ditemukan di rumah Tuhan itu Sesudah itu berdirilah Raja Dekat tiang Dan diadakannya lah perjanjian Di hadapan Tuhan Untuk hidup dengan mengikuti Tuhan Dan tetap menuruti perintah-perintahnya Peraturan-peraturannya Dan ketetapan-ketetapannya Dengan segenap hati Dan segenap jiwa Dan untuk menepati perkataan Perjanjian yang tertulis dalam kitab itu Dan seluruh rakyat Turut mendukung perjanjian itu Kita perhatikan ayat 25 Yang berbunyi demikian Sebelum dia tidak ada Raja Seperti dia yang berbalik kepada Tuhan Dengan segenap hatinya Dengan segenap jiwanya Dan dengan segenap kekuatannya Sesuai dengan segala taurat Musa Dan sesudah dia Tidak ada bangkit lagi yang seperti dia Saudara terkasih Raja Yosya mengadakan pembaharuan Dalam komitmen dia Mengikut Tuhan membawa begitu Banyak bangsa Israel Untuk kembali kepada jalan Tuhan Dari kisah bangsa Israel Yang kita baca hari ini Kita dapat merefleksikan Dalam kehidupan kita Mungkin kita tidak menaruh Dewa-dewa patung-patung Dalam rumah kita Atau di hati kita Tapi ada kesenangan-kesenangan Kenikmatan yang sudah Menempati hidup kita Dan kita menggeser posisi Tuhan Keluar dari hidup kita Bagaimana kita dapat Membangun komitmen Mengikut Tuhan Saya ingin kita belajar Dari Raja Yosya Dan kita secara lebih khusus Belajar dari Apa yang Tuhan Yesus ucapkan Tuhan Yesus pernah mengajarkan Perihal mengikut Tuhan Bagaimana kembangun komitmen Untuk mengikut Tuhan Secara langsung Saya mengajak kita melihat Kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri Dalam Injil Lukas 9 Ayat 57 Ayat 62 Yang berbunyi demikian Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang di tengah jalan Kepada Yesus Aku akan mengikuti engkau Kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Lalu ia berkata Kepada seorang lain Ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Ijinkanlah aku pergi dahulu Menguburkan Bapakku Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi engkau Pergilah dan beritakanlah Kerajaan Allah di mana-mana Dan seorang lain Lagi berkata Aku akan mengikuti engkau Tuhan Tetapi izinkanlah aku Pahamitan dahulu Dengan keluargaku Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap Untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak Untuk kerajaan Allah Dalam perkataan Tuhan Yesus Tentang perihal mengikut dia Kita temukan Ada tiga tipe orang Yang tidak dicatat Siapa namanya Sedang bersama dengan Yesus Dalam sebuah perjalanan Orang-orang ini Sedang bercakap-cakap Dengan Tuhan Yesus Dan ternyata Mereka sedang mau memulai Sebuah komitmen Untuk mengikut Tuhan Namun Tanpa mereka sadari Ternyata ada masalah besar Yang tidak kelihatan Yang tidak mereka sadari Sedang menjadi penghalang Terbesar mereka Untuk dapat Mengikut Tuhan Mari kita melihat Orang pertama Orang pertama itu Begitu antusias Menawarkan diri Untuk mengikut Tuhan Kemana pun Tuhan pergi Dia berkata Tuhan saya akan mengikutimu Kemana pun engkau pergi Tidak ada harga Yang terlalu mahal Tidak ada salib Yang terlalu besar Atau terlalu berat Tidak ada jalan Yang terlalu susah Untuk ditempu Menjadi seorang Pengikut Kristus Bikin orang pertama itu Namun Yesus berkata Kepadanya Serigalah mempunyai Lubang Burung-burung di udara Mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan Kepalanya Yesus berkata Kepadanya Dengan sebuah maksud Kamu mengatakan Ingin mengikuti Kemana pun aku pergi Tetapi Bersediakah kamu Mengikut aku Tanpa kenyamanan materi Di dalam hidupmu Kalau Serigalah sendiri Hidupnya lebih nyaman Dalam dunia ini Daripada aku Burung-burung di udara Hidupnya lebih enak Dalam dunia ini Dibanding dengan aku Dia punya sarang Serigalah punya Liang Bagaimana dengan aku Aku sendiri Tidak Ada tempat Untuk meletakkan Kepalaku Dalam arti Aku adalah seorang Pengembara yang Tidak mempunyai rumah Di dunia yang dijadikan Oleh tanganku sendiri Yesus menciptakan Dunia ini Tapi dunia ini Tidak ada tempat Buat Yesus Meletakkan Kepalanya Saudara terkasih Yesus ketika Bertanya kepada Orang pertama ini Yesus bertanya Apakah kamu Masih bersedia Untuk mengikut aku Melepaskan Kenyamanan hidupmu Untuk Mengikuti aku Dengan setulus hatimu Saudara terkasih Rupanya orang ini Salah kaprah Rupanya orang ini Salah motivasi Ketika dia mendengar Kepikiran Apa yang terjadi Dia kehilangan Selera Dia kehilangan Keinginan Untuk mengikut Tuhan Dan Nama orang itu Tidak pernah dicatat Lagi dalam kitab suci Karena apa Dia lebih cinta Harta duniawi Dia lebih cinta Kenyamanan hidup Dia pikirkan Ikut Tuhan Akan mendapatkan Semuanya itu Dan ketika Tuhan Berkata demikian Dia kehilangan Komitmen Yang dia mau Bangun untuk Mengikut Tuhan Mari kita melihat Orang yang kedua Yang juga gagal Dalam membangun Komitmen mengikut Tuhan Orang kedua ini Tidak sedang Menawarkan dirinya Seperti orang pertama Namun Yesus Memanggil dia Untuk menjadi Pengikutnya Waktu dia menjawab Dia tidak menolak Secara langsung Bukan berarti Dia tidak tertarik Kepada ajakan Tuhan Yesus Namun ada Sesuatu hal Yang harus Ia lakukan Sebelum Dia mengikut Tuhan Saudara terkasih Orang ini Sedang Melakukan Sebuah kesalahan Kesalahan apa Yang dia lakukan Dia memahami Dengan satu Konsep yang Salah dalam Mengikut Kristus Yaitu Dia meletakkan Kepentingannya Di atas Kepentingan Tuhan sendiri Apa yang Ia katakan Tuhan Ijinkanlah Saya pergi Dahulu Untuk Menguburkan Ayah saya Saudara terkasih Apakah Salah Buat dia Untuk pergi Menguburkan Ayahnya yang Sudah meninggal Bukankah Itu suatu Kewajiban Bagi seorang Anak Untuk menunjukkan Rasa hormatnya Kepada orang Tuanya Kalau ayahnya Meninggal Sudah tentu Itu menjadi Kewajiban Bagi orang Kristen Untuk memberikan Ayahnya Sebuah Penguburan Yang layak Atau Penguburan Yang pantas Namun Tuhan Berkata Ini Dapat Menjadi Penghalang Bagi dia Untuk Mengikut Tuhan Tatkala Dia sudah Mengutamakan Kepentingan Pribadinya Di atas Kepentingan Tuhan Kalau kita Baca Sepenggal Kalimat Tersebut Dengan Pelan-pelan Di situ Dikatakan Tuhan Titik-titik Saya dulu Titik-titik Jadi dia Tidak Menyadari Mengatakan Kata Tuhan Saya dulu Saya lebih Penting Urusanku Lebih penting Dan ini Menyebabkan Dia gagal Menjadi Seorang Pengikut Tuhan Orang Kedua Ini Mempunyai Pekerjaan Untuk Dia Selesaikan Dan Dia sudah Menletakkan Posisi Pekerjaan Itu Di atas Posisi Tuhan Dalam Hidupnya Maka Yesus Berkata Dan Menjawab Kepadanya Biarlah Yang mati Menguburkan Dirinya Sendiri Tetapi Pergilah Dan Beritakanlah Tentang Kerajaan Allah Mengikut Tuhan Membangun Komitmen Mengandung Sebuah Totalitas Mengutam Mengutamakan Tuhan Lebih Daripada Segala Urusan Pribadi Kita Kalau Orang Pertama Dilukiskan Orang Gagal Mengikut Tuhan Karena Kenyamanan Harta Duniawi Menjadi Penghalang Bagi Dia Mengikut Tuhan Orang Kedua Dia Meletakkan Pekerjaannya Di Atas Tuhan Sendiri Saudara Tidak Ada yang Salah Dengan Pekerjaan Duniawi Tuhan Juga Berkehendak Setiap Orang Harus Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhannya Untuk Memenuhi Hidup Keluarganya Tetapi Ada sebuah Prinsip Yang Tuhan Mau Ajarkan Bahwa Kerajaan Allah Harus Diutamakan Terlebih Dahulu Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu akan Ditambahkan Kepadamu Itu Prinsip Mengikut Tuhan Mari Kita Melihat Kepada Tipe Orang Yang Ketiga Orang Ketiga Ini Sama Dengan Orang Pertama Dia Menawarkan Dirinya Untuk Menjadi Pengikut Tuhan Tetapi Jawabannya Sama Dengan Orang Kedua Tuhan Saya Dulu Tuhan Saya Mau Mengikut Tapi Biarkan Saya Pamit Dulu Dengan Mereka Yang Ada Di Rumah Saudara Sekalian Sekali Lagi Kita Harus Mengakui Secara Mendasar Sebenarnya Tidak Ada Yang Salah Dengan Permintaannya Itu Tidak Bertentangan Dengan Hukum Tuhan Yang Harus Menyatakan Cinta Kasih Di Dalam Keluarga Atau Hukum Etika Sopan Santun Kalau Kita Berpamitan Terlebih Dahulu Dengan Keluarga Sebelum Meninggalkan Keluarga Tapi Saudara Kembali Kita Melihat Lukas Mencatat Orang Ini Kembali Gagal Dalam Mengikut Tuhan Dalam Posisi Tersebut Karena Apa Karena Dia Menempatkan Posisi Etika Di Atas Daripada Posisi Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Saudara Begitu Tajam Apa Arti Yang Yesus Mau Sampaikan Untuk Menjadi Seorang Pengikut Tuhan Yesus Berkata Setiap Orang Yang Siap Untuk Membajak Tetapi Menolih Kebelakang Tidak Layak Untuk Kerajaan Allah Saya Teringat Kesaksian Seorang Yang Bernama Randall Yang Pernah Bersama Dengan Dokter Jeffrey Yang Beberapa Waktu Lalu Merayakan Ulang Tahun Usia 103 Tahun Dia Mengatakan Dokter Jeffrey Pendiri Gereja Kita KKKA Dokter Robert Alexander Jeffrey Itu Dia Mengatakan Tatkala Dia Sudah Siap Terjun Ke Ladang Tuhan Dia Sudah Siap Untuk Membajak Ladang Tuhan Dia Tidak Pernah Sekalipun Menoleh Kembali Kepada Kehidupan Lamanya Kehidupan Lamanya Di Kanada Dengan Keluarga Yang Kaya Raya Dengan Segala Kelimpahan Materi Dia Tidak Pernah Pikirkan Waktu Dia Mau Membajak Di Ladang Tuhan Sekali Melangkah Tidak 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 Penjajahan Orang Jepang Di Indonesia Di Daerah Pare-pare Sana Saudara Terkasih Dia Tidak 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 Membangun Komitmen Yang Benar Di Dalam Mengikut Tuhan Itu Diperlukan Apa Sebuah Berjuangan Saudara Terkasih Bagaimana Supaya Kita Bisa Berhasil Untuk Dapat Menjadi Pengikut Tuhan Yang Setia Untuk Membangun Sebuah Komitmen Yang Benar Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Untuk Mengetahui Dengan Jelas Untuk Dapat Mengetahui Dengan Sungguh Dengan Sadar Bahwa Sebagai Seorang Pengikut Tuhan Maka Saya Sudah Memilih Hal Yang Terindah Dan Termulia Dalam Hidup Saya Melebih Apapun Yang Ada Dalam Dunia Ini Saudara Mari kita Garis Bawahi Kalimat Ini Meng Mengikut Tuhan Tuhan Adalah Suatu Hal Yang Terindah Dan Termulia Yang Dapat Kita Pegang Dalam Hidup Kita Selama Hidup Kita Dalam Dunia Ini Sehingga Tidak Ada Hal Lain Yang Mau Menarik Perhatian Kita Untuk Meninggalkan Jalan Dan Pikiran Kita Daripada Jalan Mengikut Tuhan Saudara Terkasih Apa Yang Terindah Dan Mulia Itu Yang Terindah Dan Mulia Itu Adalah Ketika Kita Mengetahui Cinta Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Ada Anugerah Tuhan Ada Karya Tuhan Yang Maha Indah Dalam Hidup Kita Saudara Mengikut Tuhan Diawali Dengan Ketika Hati Kita Sudah Jatuh Cinta Kepada Kristus Yesus Karena Kita Memahami Cintanya Yang Begitu Besar Kepada Kita Dia Yang Sudah Mati Di Atas Kayu Salib Dia Sudah Menebus Dan Menyelamatkan Kita Dari Hukuman Api Neraka Yang Mengerikan Yang Abadi Dan Kekal Selama Lamanya Menderita Tidak Ada Tempat Yang Lebih Menderita Dibanding Tempat Itu Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Karena Cintanya Begitu Besar Untuk Saudara Dan Saya Sehingga Cinta Kasih Yang Besar Kita Sudah Terima Kristus Di Dalam Hidup Kita Dan Kita Ambil Komitmen Untuk Mengikut Dia Maka Saudara Itu Menjadi Suatu Hal Yang Begitu Indah Dan Agung Dan Mulia Yang Pernah Kita Buat Keputusan Kita Ambil Komitmen Yang Kita Ambil Untuk Mengikut Tuhan Dengan Iman Dan Keyakinan Penuh Kita Percaya Dia Satu-satunya Tuhan Dan Juga Selamat Kita Dan Kita Bila Mulai Hari Ini Saya Akan Mengikut Tuhan Banyak Orang Gagal Dalam Komitmen Mereka Mengikut Tuhan Mengapa Karena Kecintanya Kedapada Dunia Betul Dan Juga Satu Hal Karena Dia Tidak Pernah Memahami Cinta Kasih Tuhan Yang Begitu Besar Yang Sudah Tercura Di Atas Bukit Golgota Di Bukit Yang Dinamakan Kalvari Itu Cinta Tuhan Yang Begitu Besar Hari Ini Banyak Orang Yang Sudah Aktif Dalam Pelayanan Mereka Sudah Begitu Sibuk Dengan Begitu Banyak Kegiatan Gerejawi Mereka Lahir Dalam Keluarga Kristen Namun Mereka Belum Pernah Memahami Akan Pengorbanan Kristus Yesus Secara Pribadi Dalam Hati Mereka Belum Pernah Mengawali Dengan Mengundang Yesus Secara Pribadi Untuk Menjadi Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Jadi Saudara Terkasih Ketika Kita Mengikut Tuhan Kita Membangun Komitmen Dan Kita Bisa Menjadi Pengikut Tuhan Yang Setia Itu Karena Anugerah Tuhan Semata Yang Sudah Mati Di atas Kayu Salib Yang Memanggil Kita Untuk Menjadi Pengikutnya Bukan Usaha Perjuangan Diri Kita Kalau Saudara Berjuang Dengan Kekuatan Saudara Saudara Akan Gampang Menyerah Dan Mundur Saudara Terkasih Hal yang Berikutnya Yang kedua Untuk Membangun Komitmen Sebagai Seorang Pengikut Tuhan Dibutuhkan Kesungguhan Hati Bukan Separuh Hati Mengikut Tuhan Ingat Yesus Tidak Pernah Mencari Seorang Pengikut Yang Hanya Memberikan Waktunya Di Malam Hari Saja Kepada Tuhan Yesus Tidak Pernah Mencari Seorang Pengikut Yang Hanya Memberikan Akhir Pekannya Saja Kepada Tuhan Yesus Tidak Pernah Mencari Seorang Pengikut Yang Hanya Memberikan Masa Pensiun Saja Kepada Dia Yesus 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 Mencari Seorang Yang Betul Betul Mau Hidup Bagi Tuhan Dan Orang Yang Sudah Berjumpa Dengan Tuhan Secara Pribadi Bukan Mengikut Tuhan Untuk Mencari Kenikmatan Bukan Mencari Tuhan Karena Kenyamanan Bukan Mencari Tempat Cari Tuhan Karena Tuhan Ada Tempat Pelarian Dari Api Neraka Bukan Mencari Tuhan Karena Dalam Tuhan Ada Kenyamanan Hidup Di Sorga Tapi Ikut Tuhan Membutuhkan Totalitas Kesungguhan Hati Kita Walaupun Segala Kenyamanan Itu Diambil Dari Diri Kita Walaupun Segala Apa Yang Sudah Kita Rai Itu Diambil Dari Hidup Kita Kita Akan Tinggalkan Karena Kita Tahu Apa Yang Ada Dalam Dunia Ini Tidak Bisa Melebihi Kemuliaan Daripada Mengikut Tuhan Saya Teringat Kisah Seorang Yang Dikenal Dengan Julukan Obor Asia Dia Adalah John Sung Dia Relah Membuang Segala Sertifikat Kumlaut Yang Dia Peroleh Di Universitas Yang Begitu Tersohor Dan Dia Belak Ini Tidak Ada Artinya Kalau Saya Mengikut Tuhan Ini Jadi Sampah Seperti Rasul Paulus Berkata Dunia Dan Segala Hikmat Ini Ketika Dibandingkan Dengan Kristus Maka Semuanya Ini Adalah Sampah Saudara Terkasih Butuh Sebuah Kesungguhan Hati Dalam Mengikut Tuhan Kalau Kita Melihat Seorang Tentara Yang Terjun Di Medan Perang Dia Meninggalkan Keluarganya Dia Meninggalkan Kenikmatan Kenyamanan Hidupnya Untuk Sebuah Panggilan Negara Demi Sebuah Tugas Patriotisme Kenapa Karena Dia Tahu Tugas Itu Begitu Penting Bahkan Orang Komunis Relah Meninggal Mengikuti Semua Disiplin Dan Aturan Sistem Walaupun Itu Tidak Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Namun Mereka Dengan Taat Memegang Idealisme Faham Yang Mereka Pegang Mereka Begitu Dengan Sepenuh Hati Bagaimana Halnya Dengan Seorang Pengikut Kristus Saudara Terkasih Injil Lukas 14 26 Mencatat Jikalau Seorang Datang Kepadaku Dan Ia Tidak Membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Dan Anak Anak Saudaranya Laki Laki Atau Perempuan Bahkan Nyawanya Sendiri Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Saudara Hal Ini Berarti Menjadi Seorang Pengikut Tuhan Itu Diawali Dengan Cinta Kasih Kepada Tuhan Yang Sudah Menempati Tempat Terutama Di Dalam Hidup Kita Kalau Kita Masih Mengasihani Diri Kita Mencintai Dunia Lebih Daripada Tuhan Maka Saudara Kita Akan Gampang Gagal Dalam Komitmen Kita Mengikut Tuhan Yesus Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ya Harus Menyangkal Dirinya Memikul Salibnya Dan Mengikut Aku Komitmen Untuk Mengikut Tuhan Itu Dibutuhkan Sebuah Kepatuhan Yang Tulus Dan Total Kepada Kristus Yesus Tidak Ada Lagi Yang Bertahta Dalam Hidup Kita Hanya Kristus Sendiri Kita Dipanggil Memikul Salib Salib Itu Bukan Simbol Kelemahan Dan Kematian Fisik Namun Salib Adalah Sebuah Lambang Menderita Dihina Rela Berkorban Demi Sebuah Ketaatan Total Masuk Kepada Kehendak Allah Bapak Dalam Mewujudkan Rencana Agung Tuhan Untuk Keselamatan Umat Manusia Dalam Muka Bumi Ini Oleh sebab itu Sebagai penutup Saya akan Membacakan Satu bagian Dari Injil Yohanes 13 35 Mengatakan Dengan Demikian Semua orang Akan tahu Bahwa kamu Adalah Murid-muridku Jika kamu Saling Mengasihi Sebagai seorang Pengikut Kristus Kita Mengutamakan Tuhan Dan sesama Di atas Diri kita Sendiri Itu juga Menjadi Sebuah Tema Gereja Kita Bukan Mengasihi Tuhan Menempatkan Tuhan Yang terutama Menjadi Pengikut Kristus Mengasihi Sesama Melayani Dunia Mari kita Berpegang Firman Tuhan Dengan Teguh Yesus Berkata Yohanes 8 31 Maka Katanya Kepada Orang-orang Yahudi Yang Perceh Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Di dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Kalau saudara Mau Betul-betul Menjadi Seorang Pengikut Tuhan Maka Saudara Harus Taat Kepada Perkataan Firman Tuhan Kita Mengikut Tuhan Secara Berkesinambungan Dari Awal Hingga Akhir Ada Sorak-sorai Kemenangan Ada Sebuah Mahkota Kehidupan Bagi Orang Yang Setia Dalam Mengikut Tuhan 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 Yesus Memberkati Saudara Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Kita Tutup Dalam Doa Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Untuk Firman Tuhan Yang dapat Kami Renungkan Pada Pagi Hari Ini Kiranya Kebenaran Mu Ini Dapat Menjadi Pegangan Iman Kami Untuk Dapat Menjadi Pengikut Tuhan Yang Setia Terima Kasih Bapak Dengar Doa Kami Kami Panjatkan Permohonan Ini Hanya Dalam Nama Anak Yesus Kristus Tuhan Kami Kami Sudah Berdoa Amin Kita Akan Mengikuti Perjamuan Kudus Marilah Kita Mempersiapkan Hati Kita Untuk Menerima Roti Dan Cawan Perjamuan Dengan Mengingat Kembali Akan Besarnya Kasih Tuhan Kepada Kita Tuhan Yesus Yang Telah Relah Mati Di Atas Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kita Kumangkutai Raja Hidup Mulia Bagimu Ingat Makkutai Durimu Pimpin Kekal Fari Tak Kulupah Getsamani Tak Kulupah Sengsaramu Tak Kulupah Kekasimu Pimpin Kapal Kulupah 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 Sedang Mekhati Memangkut Salibu Terima Jauh Besertamu Pimpin Kapal Kulupah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 29 yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh daraku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi bareng siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena bareng siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali oleh cinta kasih Tuhan yang begitu besar lewat meja perjamuan. Bapak di surga, sebelum kami menerima perjamuan, kami mau terlebih dahulu datang ke hadiratmu, memohon anugerah pengampunan akan segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan hidup kami lewat kasih Tuhan yang sudah tercura di atas kayu salib di bukit Golgotha. Bapak di surga, cinta kasihmu yang besar, biarlah ini menjadi bagian dalam hidup setiap kami yang akan kami kenang, terutama di meja perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Dalam nama putramu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, tubuh ini, roti ini adalah melambangkan tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku. Darah Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan kami sudah siap untuk menerima perjamuan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sucikan sekali lagi hidup kami dan Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Bapak di surga dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selanjutnya saya mempersilahkan jemaat di rumah untuk dapat mempersiapkan roti dan cawan perjamuan sebelum kita akan menerima perjamuan ini. Kalau sudah mari bersama-sama kita mengangkat roti perjamuan kita. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari bersama kita mengangkat cawan perjamuan. Yesus berkata, cawan ini adalah lambang daraku yang sudah dicurahkan, yang sudah dimetraikan. Darah Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita terima cawan perjamuan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak di surga untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sudah menerima perjamuan pada hari ini. Biar Tuhan menolong kami dapat menjalani hidup di depan kami dengan sebuah iman komitmen untuk lebih sungguh setia dalam mengiring Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan mencari perkara-perkara surgawi untuk ditepatkan yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak surgawi. Tuhan juga berkati jemaatmu saat ini dimanapun mereka berada. Mereka bergumul dengan sakit-penyakit. Oh Tuhan kiranya kasihmu mau menjama, menyembuhkan, memulihkan hidup mereka. Mereka bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan hubungan relasi dalam keluarga. Mereka bergumul dengan banyak hal ketakutan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan berkenan untuk menjama hidupnya dan dapat membawa mereka sebuah kekuatan dan suatu keyakinan iman bahwa Tuhan terus menyertai hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus terpuji namamu. Segala hormat puji yang syukur kami panjatkan hanya dalam nama putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan membawa segala kemuliaan kepada Tuhan kita. Doksologi Puji ala Bapak Putra Puji ala Raul Kudus Ketika nyayaan asal Puji ala Raul Kudus 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 Jemaah Tuhan yang terkasih Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapak Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus Pertolongan dari Allah Ruh Kudus menyertai saudara sekalian Mulai dari saat ini sampai Maranata Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya Amin Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih sudah mengikuti ibadah bersama dengan kami Selamat hari Minggu Sampai jumpa di ibadah selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih sudah mengikuti ibadah selanjutnya 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 Terima kasih.